Kalian lebih pilih yang mana nih? Di sini sudah ada MCB, ELCB, dan RCBO teman-teman. Semuanya merek Senedera. Yang sudah pasti semuanya original teman-teman. Jika teman-teman ingin order silahkan linknya ada di deskripsi. Bisa di order langsung original dari Senedera. Di sini sudah ada 3 proteksi yang dimana masing-masingnya ada kelebihan dan kelebihan bangetnya. Jadi di sini ada MCB. Teman-teman pasti sudah tahu ya MCB itu fungsinya buat apa. Saya jelasin lagi. Yaitu untuk beban lebih ataupun untuk terjadi costleting atau short circuit. Intinya untuk mengamankan rumah kita. Nah di sini ada ELCB. Ini cukup menarik karena ELCB ini untuk mengamankan arus bocor teman-teman. Termasuk jika kita tersengat listrik, otomatis nanti ELCB ini akan memproteksi. Tetapi ELCB ini tidak ada proteksi untuk beban lebih ataupun short circuit. Ini hanya untuk mendeteksi arus bocor saja. Jika di rumah teman-teman ada arus bocor yang ngalir kemana saja. Nah ini diproteksi sama si ELCB ini. Selanjutnya nah ini teman-teman. Ini adalah proteksi yang paling komplit teman-teman. Kenapa disebut paling komplit? Karena RCBO ini bisa untuk proteksi beban lebih short circuit ataupun arus bocor. Jadi jika teman-teman rumahnya ada arus bocor maka nanti diamankan oleh si RCBO ini teman-teman. Intinya mah ini paling komplit diantara kedua ini. Jadi satu RCBO ini adalah kedua proteksi ini. Kayak gitu. Nah sekarang saya pilih yang mana nih? Untuk ketiga proteksi ini. Kalau menurut saya teman-teman ini menurut saya saja ya. Kalau teman-teman tidak sesuai ya jangan komplain gitu. Ini mah menurut saya. Kalau di rumah teman-teman ingin lebih proteksi lagi. Teman-teman bisa menggunakan RCBO teman-teman. Karena ini adalah tipe proteksi yang paling komplit diantara kedua ini. Sudah ada proteksi beban lebih short circuit ataupun courcelating. Ataupun arus bocor nanti ini bisa mendeteksi teman-teman. Atau bisa memproteksi. Pertanyaannya kan sekarang di rumah kita hanya ada MCB saja di KWH-nya. Hanya ada satu MCB ini. Cocoknya gimana nih? Ya kalau saya tetap saja. Jadi setelah di MCB KWH-nya terpasang MCB satu fasa seperti ini. Teman-teman di box MCB-nya setelah MCB satu fasa. Pasangkan jalur utamanya pakai RCBO ini. Nah lihat di sini untuk inputannya. Ada N, neutral. Ini F fasa ya. Jadi setelah MCB KWH pasangkan RCBO. Nah nanti di sini untuk memproteksi ke seluruh rumah teman-teman. Ya walaupun harganya itu lebih mahal daripada LCB. RCBO itu lumayan harganya ya. Teman-teman bisa lihat aja di link deskripsi. Beda. Karena apa ya? Banyak sekali proteksinya dengan RCBO ini. Nah saya ada pertanyaan nih. Mungkin teman-teman bisa menjawabnya. Ataupun di sini kita edukasi. Kenapa sih PLN tidak langsung menggunakan RCBO ya? Jadi MCB KWH-nya. Kenapa harus memakai MCB gitu? Kalau pakai RCBO kan sudah mencakup semuanya gitu. Apakah mahal atau gimana gitu ya? Silahkan teman-teman diskusi di komentar. Supaya kita bisa memahami tentang edukasi-edukasi proteksi ini. Oke? Jadi menurut saya teman-teman bisa menggunakan RCBO ini untuk keamanan yang lebih tinggi. Ini walaupun tidak ada grounding di rumah teman-teman. Jika pakai ini misalnya aman. Rumahnya akan terproteksi. Tapi akan lebih bagus lagi jika rumahnya sudah memakai grounding. Ditambah lagi ada RCBO seperti ini. Nah sudah lah. Itu sangat bagus untuk rumahnya. Sangat-sangat aman. Oke? Jadi itu teman-teman. Jika teman-teman ingin order sekali lagi. Silahkan linknya ada di deskripsi. Diklik saja. Langsung di order saja. Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.